Halo semuanya pecinta drama Korea, jumpa lagi dengan saya Ngefanska Drama Berikut ini saya akan merekomendasikan 5 drama Korea yang tayang bulan Mei tahun 2023 ini Yang pertama adalah Yang ke satu Delightfully Decideful Drama ini diperankan oleh Kim Dong Wook dan Chiu Woon Hee Drama ini tentang aksi balas dendam yang menceritakan seorang jaksa penuh empati berlebihan Dan tentang seorang penipu ulung yang tidak memiliki empati yang uniknya mereka akhirnya bekerjasama memberantas kejahatan Yang kedua One Day Off Drama ini diperankan oleh Lee Na Young Drama ini bergenre komedi dan fantasi yang mengisahkan tentang guru SMA yang suka berjalan-jalan selama satu hari setiap akhir pekan Tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran dan setiap momen yang ada itu akan menjadi kenangan Yang ketiga adalah Black Knight Drama ini diperankan oleh Kim Woo Bin dan mengganing pemeran utama lainnya Drama ini tentang laga dan fiksi ilmiah Di tahun 2071 Dunia telah dihancurkan oleh polusi udara yang beracun Yang kini membuat dunia hanya memiliki 1% populasi yang lama Manusia hanya bisa tinggal di rumah dan menggunakan pengiriman paket yang disebut Ksatria Night 58 yang diperankan oleh Kim Woo Bin adalah Ksatria legendaris yang sangat rampil dalam pertempuran ini Yang keempat adalah My Perfect Stranger Drama ini diperankan oleh Kim Dong Wook dan Jing Ki Jo Drama ini bergenre fantasi dan misteri Yang menceritakan dua orang yang melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengubah sesuatu Meski awalnya mereka memiliki jalan masing-masing tetapi pada akhirnya mereka mempunyai tujuan yang sama Yang kelima adalah Tale of the Nine Drama ini diperankan oleh Lee Dong Wook dan menggandeng pemeran utama lainnya seperti Kim Boong dan Kim So Yeon Tale of the Nine menceritakan kisah tentang Lee Dong Wook yang terlibat masalah Atau dalam sebuah kasus yang mengharuskan dia kembali ke masa lalu Serial ini musim kedua dari serial sebelumnya Untuk kisah selanjutnya akan ada di Ngefanska Drama Nah itu dia 5 drama Korea terbaru di bulan Mei ini tahun 2023 Yang wajib kalian tonton di versinya Ngefanska Drama Like dan share ya ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channel Ngefanska Drama Terima kasih semuanya Sampai jumpa